Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu kesempurnaan Islam adalah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antara kemudahan Islam adalah adanya ruhsah dalam ibadah. Ruhsah artinya kemudahan dalam ibadah. Allah SWT berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Salah satu ruhsah dalam proses ibadah umroh kita, baik saat akan berangkat sampai proses umroh sampai akan pulang, di antaranya adalah sholat, jama' dan kosor. Sholat jama' dan kosor merupakan di antara kemudahan ruhsah dari Allah SWT. Sholat jama' artinya menggabungkan dua sholat fardu yang waktunya berdekatan. Zuhur bisa dijama' dengan asar, maghrib dijama' dengan isyak. Sedangkan subuh tidak bisa jama'. Sedangkan sholat kosor adalah meringkas jumlah rokaat sholat yang asalnya empat menjadi dua. Berarti sholat zuhur, asar termasuk isyak itu bisa di kosor. Maghrib dan subuh tidak bisa karena jumlah rokaatnya tiga dan dua. Ini adalah kemudahan dari Allah yang bisa kita ambil. Di antara dalil, sholat kosor bisa dibuka di Qur'an surah An-Nisa. Allah SWT berfirman, Apabila kalian melaksanakan perjalanan ke suatu negeri, ke suatu tempat, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas sholat atau mengkosor sholat. Nah ini kemudahan yang langsung Allah berikan lewat firman. Di antara hadis-hadis Nabi begitu banyak dalil tentang sholat jama' dan kosor. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua jangan ragu untuk menggunakan ruhsah ini. Karena ternyata Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman, Sesungguhnya Allah suka kalau ruhsah dalam ibadahnya diambil. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali ragu kalau nanti pembimbing ibadah mengajak, mari Bapak Ibu kita akan jama' dan kosor sholatnya. Sehingga apa? Perjalanan kita ini bisa lebih mudah. Tapi pahalanya tetap akan mendapat pahala maksimal. Karena apa? Allah mudahkan bagi hambanya dalam kondisi tertentu melaksanakan jama' dan kosor. Sahabat MQ Travel yang dirahmati Allah SWT di antara ketentuan sholat jama' dan kosor, menurut para ulama' satu tadi ketika sedang safar. Nah safar yang dimaksud ada yang menyampaikan minimal 90 km. Jadi jaraknya minimal 90 km. Kemudian yang kedua, para ulama' membolehkan jama' dan kosor dalam kondisi sedang sakit. Sedang sakit yang berat, tidak memungkinkan untuk melaksanakan di waktunya dalam kondisi yang berat. Allah mudahkan. Bahkan beberapa kali Nabi SAW itu menjama' solatnya, mengajarkan pada para sahabat menjama' solat ketika hujan lebar. Ini luar biasa hujan lebar dengan kondisi dan syarat ketentuan yang berlaku. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Nah itu boleh melaksanakan jama' solat. Kemudian di antara yang membolehkan jama' dan juga kosor solat adalah syaratnya safar yang sedang dilakukan itu bukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin memberi kemudahan bagi orang yang bermaksiat. Orang yang sedang safar untuk mencari kerja, untuk beribadah apalagi akan melaksanakan ibadah umroh. Itulah yang Allah berikan kemudahan untuk meringkas solat dan menjama' solatnya. Sebab itu syarat jama' kosor kata para ulama, di antaranya yaitu harus dalam kondisi niat safarnya ini dalam rangka kebaikan. Ibadahkan Allah. Kemudian apa batasan lama boleh jama' dan kosor. Ini juga termasuk di ranah fikih yang sangat luas. Ada yang bilang hanya tiga hari setelah itu tidak boleh. Sehingga para ulama' berbeda pendapat soal ini. Tapi yang bisa kita ketengahkan diantaranya bahwa Nabi Yusuf Sallam pernah tinggal di kota Tabuk itu selama 20 hari dan para sahabat meriwetkan selama tinggal di sana beliau mengkosor solatnya. Artinya apa? Artinya selama seorang dalam kondisi musafir tidak berniat bermukim tinggal menetap di suatu daerah tidak ada batasan yang pasti tentang lamanya. Oleh sebab itu ketika kita sedang berumroh 9 hari, 10 hari, 12 hari dan seterusnya kita boleh pakai niat ini. Tentu dengan catatan. Kalau kita sedang ada di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram tentu yang lebih utama solat tepat waktu berjamah dan di Masjid. Kenapa? Karena kita jauh-jauh ingin ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi supaya dapat keutaman yang besar. Jangan sampai karena keringanan ini kita jadi bermalas-malasan. Tentu nanti ada beberapa kondisi yang bisa kita pakai untuk melaksanakan jama' dan kosor ini. Terutama ketika akan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang ada jadwal-jadwal bis seperti itu ada jadwal kereta maka ini wajib di jama' dan kosor. Misalnya ketika hari terakhir di kota Suci Madinah akan melaksanakan ibadah umroh ke kota Suci Makkah maka solat zuhur dan asar kita akan jama' takdim dan kosor. Supaya kita tidak ketinggalan jadwal bis dan kereta sehingga perniagaan kita tetap berkah dan kita tetap dapat keutamaan solat di Masjid Nabawi insya' insya'Allah. Mudah-mudahan Allah undang sahabat semua bisa segera umroh dan juga berziarah ke Masjid Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.